Intro Hai semua, dalam video kali ini saya akan membahas promo Shopee Food terbaru, yaitu promo Ramadan. Promo ini berlaku untuk semua restoran. Keuntungannya yaitu, teman-teman akan mendapatkan exposure gratis di halaman depan Shopee Food selama periode promo atau 7 hari, yaitu restoran kalian akan muncul di beradanya Shopee Food. Kemudian, teman-teman juga akan mendapatkan kesempatan mendapatkan pelanggan baru. Kemudian, teman-teman juga akan mendapatkan peningkatan performa dan transaksi. Untuk promo ini ada 4 periode. Yang pertama yaitu, promo makan dan minum diskon 30%. Teman-teman bisa mendapatkan promo ini pada tanggal 31 Maret sampai 4 April. Jadi, jika misalkan sudah tanggal 5 April, teman-teman tidak akan bisa mendapatkan promo makan dan minum diskon 30% lagi. Dan promo ini bisa teman-teman atur untuk tanggal 11 April sampai 17 April. Untuk cara memasang promonya, teman-teman buka aplikasi Shopee Partner. Pastikan teman-teman sudah login menggunakan nomor handphone ya. Klik promosi di sebelah sini. Dan kemudian setelah kita klik promosi, maka di sini teman-teman langsung saja klik menu diskon menu untuk membuat promo tersebut. Dan kemudian setelah kita klik diskon menu, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini, untuk waktu mulai, teman-teman atur waktu mulainya yaitu pada tanggal 11 April 2022. Untuk jamnya bebas ya, nggak diatur. Klikon firmasi di atas ini jika teman-teman sudah yakin. Kemudian, untuk waktu berakhirnya, teman-teman atur waktu berakhirnya yaitu tanggal 17 April 2022. Untuk jamnya bebas dari ketentuannya, yang penting teman-teman atur waktu berakhirnya yaitu tanggal 17 April. Dikonfirmasi. Karena ketentuannya, promo ini diskon 30%, maka di sini teman-teman klik persentase pada jenis promosinya. Kemudian di sini, pada diskon persentase, teman-teman buat angka 30%. Masukkan saja angka 30, kemudian untuk stok diskon per menu ini opsional, teman-teman boleh isi atau nggak pun juga nggak apa-apa. Jika teman-teman isi angka 1, berarti untuk menu keduanya tidak akan mendapatkan diskon lagi, yaitu customer akan mendapatkan harga asli. Nggak sudah, teman-teman klik pilih menu untuk diterapkan di sebelah sini. Ketentuannya, teman-teman harus mendapatkan minimal 2 menu dan maksimal 5 menu. Untuk promo ini, yaitu teman-teman buat menu makan dan minum. Jadi, kayak buat menu paketan gitu ya. Misalkan nih, saya memasang promo paket mie Aceh pour goreng dan juga teh manis. Misalkan nih, saya memasang 2 menu. Kita centang pada menu yang ingin kita pasang promo. Jika sudah, teman-teman klik konfirmasi di bawah sini untuk menerapkan menu yang sudah kita pilih ini. Dan kemudian, setelah kita klik konfirmasi, maka akan muncul tampilan seperti ini. By the way, promo ini ditalung 100% oleh pihak restoran. Jadi, nanti teman-teman akan dikenakan potongan komisi lagi dari harga akhir. Misalkan nih, Rp24.500 untuk harga mie Aceh pour goreng. Klik selanjutnya di bawah sini, jika teman-teman sudah yakin dengan menu yang kalian pilih. Dan kemudian, setelah kita klik selanjutnya, maka akan muncul tampilan seperti ini untuk konfirmasi. Teman-teman cekin lagi. Jika sudah yakin, langsung saja klik tombol kirim di bawah sini. Dan menu ini akan tampilis terpasang dan nanti akan aktif pada tanggal yang ditentukan. Jika sudah, kita bahas periode yang kedua, yaitu menu hemat untuk periode tanggal 18 April sampai 24 April. Promo ini, teman-teman bisa datarkan pada tanggal 31 Maret sampai 12 April. Jika sudah tanggal 13 April, teman-teman tidak bisa pasang promo ini lagi ya. Di sini, kita klik jelajah untuk membuat promonya. Dan kemudian di sini, kita klik diskon menu. Dan kemudian, setelah kita klik diskon menu di sini, untuk waktu mulai, teman-teman atur waktu mulainya, yaitu tanggal 18 April 2022. Untuk jamnya bebas ya. Yang penting, teman-teman atur tanggal 18 April. Kemudian, untuk waktu berakhirnya, teman-teman atur tanggal 24 April 2022. Untuk jamnya juga bebas. Yang penting, tanggal berakhirnya, yaitu tanggal 24 April 2022. Dikonfirmasi jika teman-teman sudah yakin dengan aturan jamnya. Jika sudah, di sini karena ketentuannya menu hemat 25 ribu, maka teman-teman klik jumlah. Jika teman-teman tidak tahu harga awal menu kalian, dan teman-teman bisa memilih menunya dulu. Untuk ketentuannya, teman-teman harus memilih minimal 2 menu dan maksimal 5 menu. Jika menu awal atau harga dari menu awalnya berbeda, maka teman-teman bisa memilih satu per satu. Misalkan nih, kali ini, saya ingin memilih untuk menu mie Aceh telur goreng dulu. Misalkan nih, di sini harga awalnya Rp35.000. Kita centang menu mie Aceh ini. Jika sudah tercentang, teman-teman klik konfirmasi di bawah sini untuk menerapkan menu ini. Dan kemudian sakit taktik konfirmasi, karena ketentuannya harga akhir harus Rp25.000. Berarti di sini, pada jumlah diskon kita atur Rp10.000. Ingat ya, harga akhir harus Rp25.000. Sedangkan untuk skok diskon per menu ini opsional, teman-teman boleh isi atau nggak pun juga nggak apa-apa. Jika teman-teman isi angka 1, maka untuk pembelian menu kedua yaitu, mereka akan mendapatkan harga normal sebesar Rp35.000. Kita klik tambah menu diskon di sebelah sini, karena ketentuannya, kita wajib mendaftarkan minimal 2 menu, maksimal 5 menu. Di sini, misalkan nih, kali ini saya ingin memasang jumlah diskonnya Rp8.000, karena harga awalnya yaitu Rp33.000. Untuk stop diskon per menu ini opsional, boleh isi atau nggak pun juga nggak apa-apa. Jika teman-teman isi, berarti untuk menu keduanya itu normal. Jadi, customer akan mendapatkan harga normal, bukan harga promo lagi. Kita pilih menunya, yaitu menu yang kedua. Misalkan nih, untuk menu yang kedua ini, saya ingin memilih menu paket nasi goreng biasa dan teh manis. Ini bebas ya, tergantung kalian ini hanya contoh saja. Kita centang menunya, jika sudah, kita klik konfirmasi di bawah sini untuk menerapkan menu ini. Dan kemudian, jika sudah, teman-teman langsung saja klik selanjutnya lagi di bawah sini. Ingat ya, promo ini ditanggung 100% oleh pihak lesoran, belum termasuk kotongan komisi. Klik kirim di bawah sini, jika teman-teman sudah yakin ingin membuat promo ini. Nah, promo ini akan mati seaktif pada tanggal yang sudah ditentukan. Dan sekarang, kita bahas untuk promo yang ketiga, yaitu promo Ramadan sampai dengan 60%. Teman-teman bisa mendaftarkan promo ini pada tanggal 31 Maret sampai 19 April. Kita buka lagi Shopee Pattern-nya. Di sini kita klik cil aja. Klik diskon menu di sebelah sini. Kemudian di sini, untuk waktu mulainya, teman-teman aktur waktu mulai promo, yaitu tanggal 25 April 2022. Sedangkan untuk jamnya ini bebas ya, yang penting tanggal awalnya, tanggal 25 April. Sedangkan untuk waktu berakhirnya, teman-teman atur tanggal 1 Mei 2022. Untuk jamnya juga bebas, yang penting tanggal berakhirnya, yaitu tanggal 1 Mei 2022. Klik konfirmasi di atas sini. Dan kemudian di sini, pada jenis promosi, teman-teman centang persentase. Kemudian, pada diskon persentase ini, teman-teman isi angka 60, yaitu diskon 60%. Kemudian, stop diskon per menu ini opsional, boleh diisi atau enggak pun juga enggak apa-apa. Jika teman-teman isi 1, maka untuk menu kedua, pasal mer tidak akan mendapatkan diskon 60% lagi. Kita klik pilih menu untuk diterapkan di sebelah sini untuk memasang menu promo. Ketentuannya, teman-teman wajib memilih minimal 2 menu dan maksimal 5 menu. Jadi, teman-teman enggak bisa hanya pilih satu menu saja. Misalkan nih, kali ini, saya ingin memasang promo untuk es kimon surut-surut nipis dan juga es buah. Misalkan ya. Kita centang saja. Jika sudah tercentang, teman-teman klik konfirmasi di bawah sini untuk menambahkan menunya. Dan kemudian, jika sudah, teman-teman langsung saja klik selanjutnya di bawah sini. Ingat ya, promo ini ditanggung 100% oleh pihak restoran belum dipotong komisi. Klik kirim di bawah sini jika teman-teman sudah yakin ingin memasang promo ini. Promo ini akan otomatis terpasang pada tanggal yang sudah ditentukan. Dan sekarang kita bahas promo yang keempat, yaitu pilihan hemat serba Rp30.000. Teman-teman bisa mendaftarkan promo ini pada tanggal 31 Maret sampai tanggal 24 April 2022. Jadi, jika misalkan sudah tanggal 25, teman-teman tidak akan bisa mendaftarkan promo ini lagi. Kita klik lagi jelajah. Klik diskon menu di sebelah sini. Dan kemudian, di sini, untuk waktu mulanya, teman-teman atur waktu mulai promonya, yaitu tanggal 2 Mei 2022. Ingat ya. Nah, untuk jamnya ini bebas, yang penting, tanggal mulainya, yaitu tanggal 2 Mei 2022. Dikonfirmasi di atas ini, jika teman-teman sudah yakin dengan tanggal dan jam yang sudah kita buat. Kemudian, untuk waktu berakhirnya, teman-teman atur yaitu tanggal 8 Mei 2022. Untuk jamnya bebas, yang penting, tanggal berakhirnya, yaitu tanggal 8 Mei 2022. Di sini, karena ini pilihan hemat serbat Rp30.000, berarti teman-teman pilih jenis promosinya, yaitu jumlah. Misalkan nih, untuk jumlah diskonnya, yaitu Rp5.000. Jika menunya berbeda, berarti teman-teman pilih satu per satu. Untuk stok diskon per menu ini opisional, boleh isi atau nggak pun juga nggak apa-apa. Kemudian, kita pilih menunya. Dan kemudian di sini, misalkan nih, saya ingin memilih menu paket lagi yang tadi. Misalkan, paket mie Aceh keluar goreng yang harga awalnya Rp35.000. Karena harga akhirnya harus Rp30.000. Kita pilih menunya. Dan kemudian, kita centang menu yang ingin kita pasang promo. Misalkan, menu mie Aceh, telur goreng, dan teh manis ini. Klik konfirmasi di bawah sini untuk menerapkan menu ini ke dalam promo. Kemudian, kita klik tambah menu diskon untuk menambahkan menu kedua yang ingin kita pasang diskon. Karena nggak awalnya kebetulan berbeda. Misalkan nih, untuk menu yang kedua, yaitu harga awalnya Rp33.000. Berarti di sini, untuk jumlah diskonnya, saya hanya pasang Rp3.000 saja. Untuk stok diskon per menu ini opisional, boleh isi atau nggak pun juga nggak apa-apa. Jika tidak isi, berarti customer akan mendapatkan promo tanpa batas quantity. Kita cari menu yang kedua. Misalkan nih, menu yang kedua, yaitu nasi goreng biasa dan teh manis. Misalkan ya. Jika teman-teman belum punya menu paketnya atau menu yang install yang pasang promo, maka teman-teman bisa membuat menu baru dulu. Klik konfirmasi di bawah sini jika menu sudah tercentang. Kemudian, jika sudah, teman-teman klik selanjutnya di bawah sini. Ingat ya, promo ini ditanggung 100% oleh pihak restoran belum dikenakan komisi 20%. Klik kirim di bawah sini jika teman-teman sudah yakin. Promo-promo yang sudah kita pasang ini akan otomatis aktif pada tanggal yang sudah kita pilih tadi. Jadi ingat, di sini ada batas tanggal pendaftarannya. Jika teman-teman ingin mendaftarkan promo ini, cepat-cepat ya daftarnya sebelum tanggalnya berakhir. Sekian video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum.